Intro Saudara Lufiana itu tidak boleh mencari pekerjaan di stasiun TV lain Kalau di tempat lain boleh ya? Kalau di tempat lain gak boleh juga, pokoknya tidak boleh bekerja Saya belum cerita bahwa ketika saya disuruh mundur, dirumahkan Saya tetap absen setiap hari, jadi tetap datang ke kantor Tetapi ditangkap sama Satpam Itu belum, dan ini, jadi saya tidak boleh bekerja, tidak boleh masuk Jadi Satpam punya filenya gitu, punya profil Anda Kok dia tahu yang masuk ini loh Viana Iya, jadi ketika saya masuk selalu ada kalimat seperti ini Posisi masuk, belok kanan, masuk absen Kan saya selalu berusaha untuk absen Dan itu, dan gara-gara Lufi nih kita gak bisa makan siang gitu-gitu Oh gitu Ya jadi memang saya gak boleh bekerja lagi Sikap dari rekan karyawan sana atau mantan rekan Atau pokoknya pegawai stasiun TV itu terhadap Lufiana itu bagaimana? Awalnya semua mendukung karena saya berjuang tidak sendiri Tidak pernah sendiri Tapi pada tahap selanjutnya Ya karena takut Pertama takut gitu Jadi takut kehilangan pekerjaan Takut melawan perusahaan besar yang punya jaringan politik Jaringan media yang sangat kuat Akhirnya mereka mendukung dalam diam gitu lah Kalau istilahnya mendukung dalam doa Jadi sekarang agak terpencil jadi posisi Lufiana di situ Iya Dalam proses pengadilan dan sebagainya Harapan untuk menang itu tipis barangkali Kalau dari beberapa data yang dilakukan buruh itu Kemungkinan kecil untuk menang gitu Tapi bahwa kita harus ngasih pelajaran aja bahwa Gak boleh memperlakukan begini pada buruhnya Saya ingin tanya nih soalnya dari di Aji atau dimana-mana Lufiana juga cerita itu banyak temuan atau penelitian yang menunjukkan bahwa Orang yang kerja di media atau di stasiun televisi itu Sering mendapat perlakuan yang tidak seimbang lah Itu apa betul ada berlaku itu pengamatan itu Iya jadi ini ironi buat saya dan kawan-kawan wartawan yang lain Ironinya adalah kita ini setiap hari mengembor-gemborkan tentang hak asasi manusia Tentang demokrasi, liputan apa saja, liputan tentang korupsi Apa saja tahu lah sumber daya alam yang dicemari lingkungannya Tetapi ironinya di ruang redaksi sendiri kita sulit-sulit banget untuk menegakkan independensi ruang redaksi Karena banyak dikuasai oleh pemiliknya gitu Jadi pemilik bisa bilang besok hotel saya dibuka atau besok buku saya di launching dan ini harus ditayangkan Itu susah banget gitu Dan ini sangat ironi karena menurut saya wartawan ini kan Kelas menengah di Indonesia gitu Yang dia terdidik, terpelajar gitu Tapi susah untuk mengorganisir dirinya gitu Kalau saya melihat tidak ada kebutuhan untuk berorganisasi Itu temuan juga dilakukan oleh Aji, aliansi jurnalis independen Bahwa wartawan ini tidak susah untuk ikut berorganisasi gitu Jadi mereka Mereka tidak merasa bahwa ancaman ketidakadilan terhadap Lufiana itu juga satu ketika akan menjadi ancaman untuk orang lain Tidak merasa begitu Mereka terancam dengan situasi seperti itu Tetapi tidak melihat bahwa penyelesaiannya adalah dengan cara berorganisasi Makanya tawaran untuk membuat serikat pekerja ini kan selalu kita dengungkan Tapi susah banget Dari 4.500 media hanya 20 yang ada serikat pekerja di Indonesia Apakah kemudian kalau tadi dibilang teman-teman punya perasaan yang sama Tapi redaksinya dipengaruhi pemilik Apa memang ada perbedaan yang jelas antara sikap redaksi, anggota redaksi dengan reporter yang lain begitu? Saya melihatnya ini mungkin salah satu kesalahan Soalnya saya suka men-tweet, tidak tahu betul atau tidak Tapi kesan saya untuk stasiun Anda Anchor-nya, pemegang beritanya itu cerdas, kritis, dan seimbang Tapi kalau ada pembacaan editorial itu sangat melenceng, sangat bias Apa itu observasi saya bisa dibenarkan? Iya, memang terjadinya seperti itu Dan itu tadi yang saya jawab yang pertama Bisa saja kita tuh bisa menulis berita dengan cerdas, bisa saja Tetapi ketika misalnya teman sendiri yang di dekat kita ada bencana Itu belum mau melakukan sesuatu Belum mau mengorganisir diri Belum mau melihat bahwa persoalan ini bisa kita selesaikan bersama Beda dengan buruh Kalau buruh di PHK, seribu buruh di belakangnya Ya, karena kalau tidak salah buruh di perusahaan manufacturing begitu memang sudah biasa membuat serikat buruh Iya, betul Tapi kalau di media memang tidak ada gitu, saya tahu saya Di stasiun lain juga tidak ada ya Oke, kita akan break sebentar untuk melanjutkan dengan Lufiana